Terima kasih telah menonton! Dan ini tadi dia bener alasannya kulit tapi ternyata dia ada di dalam rumah sekarang gitu. Kenapa dia ngebohongin lu? Itu siapa tuh? Itu nyokapnya. Fatar, Fatar, monitor Fatar, monitor Fatar! Monitor umum, monitor umum! Fatar, Fatar, pakai lapi penyerah pesuara di sana Fatar. Itu nyokapnya ada di situ Fatar. Irgi? Kenapa Bu? Kamu dengerin omongan Ibu dong, Irgi? Apa sih Bu? Daripada kamu ngurusin pancingan terus, mendingan nih kamu isi formulir pendaftaran kuliah kamu di Irgi. Barusan nyokapnya ini menyuruh dia untuk kuliah tapi dia nggak mau masuk kuliah. Berarti kalau dia emang nggak mau masuk kuliah selama ini dia ternyata nggak kuliah gitu loh. Lah berarti Irgi ini bukanlah seorang mahasiswa dong? Ah Bu, Irgi tuh males kuliah Bu. Lagian juga teman depanku masih bisa Bu. Irgi, dengerin. Ibu kamu tuh mau jadi apa? Kuliah nggak mau kerja nggak mau. Terus masa depan kamu tuh nanti bagaimana Irgi? Ah Bu, Irgiku capek Bu untuk mikir-mikir Bu. Irgi males tuh kuliah Bu. Ini anak kan mancing Bu. Sudapet duit Bu. Dengan mancing pun dia masih bisa dapetin duit gitu. Emang kok dia bisa dapetin duit dari mancing? Gimana ceritanya sih? Irgi, Ibu sudah kasih kesempatan buat tidak kuliah. Tapi malah keberbelasan. Nyokapnya bilang sama dia kalau si nyokapnya ini awalnya emang izinin dia untuk tidak kuliah dulu. Tapi ternyata dia ini keberbelasan sampai sekarang nggak mau masuk kuliah. Dan ini lebih fokus untuk mancing. Ikut mancing. Nah apa yang diomongin sama nyokapnya ini makin negesin lagi kalau Irgi ini memang bukanlah seorang mahasiswa. Udah Bu ah, Irgi males ribet-ribet Bu. Ini Irgi mau mancing aja deh ya. Irgi, ini masa depan kamu sendiri Irgi. Udah, jadi ini. Irgi! Dan Darah pun kaget banget mendengarkan itu. Soalnya selama ini dia bilangnya dia kuliah. Maksudnya dia bu ngigulang. Terlalu bodohnya aku rasakan. Terlalu dengan kegilaan. Ya, coba. Oke. Fatar, Fatar, Fatar. Langsung ikuti ntar. Fatar, Fatar, langsung ikuti ntar. Fatar, Fatar, langsung ikuti ntar. Langsung ikuti ntar, Fatar. Fatar, muntah, Fatar. Ayo, aku ikutin ntar. Oke, iya, iya. Langsung, langsung gitu. Kak, ikutin dia kak. Gue pengen nanya sama dia. Selama ini mungkin lu emang udah total banget buat dia. Lu udah ngelakuin apa aja yang disuruh sama dia. Lu udah ngelakuin apa aja yang bikin dia senang. Tapi ternyata sekarang lu baru menyadari. Ternyata dia udah ngelakuin kebohongan sama lu. Ya, gue kecewa banget. Sumpah, gue kecewa banget. Tapi... Kita terus mengikuti kemana perginya Irgi. Sampai akhirnya kita melihat Irgi ini menuju ke tempat pemancingan lagi. Fatar, Fatar, monitor, Fatar. Oh, monitor, Mak. Oke, Fatar, lu bisa langsung ikuti si targetnya kita nggak masuk ke tempat pemancingan ini ntar? Oke, oke, mau gue ikutin, Mak. Oke, ya udah. Kalau emang udah ready semuanya langsung kirim gambar ke tapenya gue di dalam mobil, Tar. Tim, ketika kamu putus langsung masuk ke tempat pemancingan tersebut. Dan gue, Darar, juga Adila melihat melalui tapenya kita di dalam mobil. Oke, gambarnya udah ada nih, Tar. Gambarnya udah ada, Tar. Langsung pake alap penyedap suara aja, Tar. Hah? Dari tadi? Iya. Oh. Oke, ini siapa nih yang ditegur sama dia nih? Yang disamplein sama dia? Nih, lu tahu nggak ini siapa? Loh, Loh. Itu temennya. Ini temennya? Temen deketnya dia? Iya. Dan temennya ini pun menyapa Irgi dan menanyakan kenapa mungkanya Irgi ini bete banget. Bete sama nyokap gue? Biasa, dia nyuruh gue kuliah mulu. Tau gue males kuliah. Kenakan mancing kan, bisa dapet duit. Dan disana kita melihat kalo emang Irgi ini sebenernya tidak mau kuliah, gengs. Dia nggak mau jadi mahasiswa. Tapi... Oke, berarti emang... Kenapa dia tegur banget. Oke, berarti emang berapa bulan ini, sejak dia jadi yang sama lu, dia emang nggak pernah jadi mahasiswa gitu loh. Dan pada saat kita terus melakukan pengintai disana, kita melihat... Irgi! Jalong! Laku langsung meluk cowoknya lo. Ini siapa nih? Ini cewek yang baru dateng siapa lagi? Kamu ngapain sih kesini? Kenapa sih emang? Ngapain kanan sama kamu. Kamu nggak ngeliat apa nih? Aku lagi mancing, lagi nggak mau diganggu. Mancing mulu sih. Aku ini yang disinggalkan terus. Lihatnya tau. Tapi disini perasaan cewek itu datang kesana dan Irgi menyadari cewek itu datang disitu. Irgi ini marah-marah sama cewek itu. Kamu nggak liat? Aku lagi mancing. Ya kan bisa ditinggal dulu. Eh, disini aku bilangnya. Disini. Disitu liat. Ada temen aku. Aku lagi mancing. Aku lagi buat refreshing. Kamu tau-tau dateng-dateng ngajakin pergi. Kamu nggak punya mata. Apa nggak bisa ngeliat aku lagi mancing? Kan ada waktu lain. Kamu bisa besok kek atau kapan sama temen kamu kek. Pokoknya aku nggak mau diganggu. Oh gitu ya. Kamu sekarang berubah tau nggak. Aku nggak kenal kamu yang dulu lagi. Aku tuh pengen. Kamu kayak dulu. Pas waktu kamu jadi kakak kelas aku. Aku SMA. Berarti cewek ini udah lama kenal sama cowoknya lu dong? Itu dulu. Dua tahun yang lalu. Sekarang aku udah beda. Kamu tau? Aku bosen sama kamu. Dan sepertinya Irgi pun ngasak keganggu banget kalau cewek itu datang menyusuni dia ke tempat pemancingan itu. Sekarang mendingan kamu pergi. Kamu keluar. Terserah kamu pergi sendiri deh. Mau kamu sama temen kamu sama siapa. Pokoknya aku udah nggak peduli. Tidak. Aku nggak mau. Terserah kamu ya. Oh emang kamu nggak bisa dibilangin. Kita putus. Gampang itu kamu nggak mau putus. Iya. Kita tuh udah pacarnya lebih dari dua tahun. Lu kan gue bilang juga apa dah. Pasti ada yang disembunyiin nih. Lu tuh. Lu tuh kenapa sih nggak percaya banget sama gue. Lihat kan lu sendiri. Lu bukan pacar ini tapi gue semuanya. Kembali lagi terulang. Tergores hatiku ini. Setelah lama menyimpan rasa ini terlalu dalam.